bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya mas bangun di channel abepriambodo di video kali ini kita akan membahas tentang extension file teman teman mungkin pernah ketika merename sebuah file contohnya seperti ini tiba tiba file nya malah tidak bisa dibuka mungkin teman teman pernah mengalami hal ini disini saya memiliki 4 buah file ketika saya klik file tersebut sudah bisa dibuka harus memilih terlebih dahulu mau membuka menggunakan aplikasi apa hal ini terjadi karena extension file nya terhapus cara membukanya seperti apa atau cara mengatasnya seperti apa teman teman tinggal tambahkan extension file nya setelah nama file tersebut contohnya seperti ini ini file word setelah nama file tersebut kita tambahkan titik kemudian file word itu extension file nya kita tambahkan DOC kita tambahkan DOC nanti akan berubah logonya menjadi icon microsoft word kita buka berhasil dibuka begitu juga dengan yang powerpoint kita tambahkan extension file nya kita tambahkan extension file nya menjadi dot atau titik ppt kita buka Alhamdulillah bisa dibuka begitu juga dengan yang pdf setelah nama file nya kita ketik tanda titik kemudian kasih extension file nya pdf bisa dibuka ya kemudian ini yang excel kita tambahkan extension file nya setelah nama file tersebut titik xls enter nanti akan berubah menjadi icon excel kita buka Alhamdulillah bisa dibuka kurang lebih seperti itu teman-teman cara mengatasi file yang tiba-tiba tidak bisa dibuka banyak kemungkinan diantaranya adalah ketika kita rename nama file tersebut tanpa disengaja extension file nya akan terhapus caranya seperti itu jadi setelah nama file nya kita tambahkan titik kemudian extension file nya kurang lebih seperti itu teman-teman bagaimana caranya insyaallah mudah untuk diterapkan dan dipahami sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih